Halo guys, jadi di video kali ini saya akan share cara menggunakan Macbook untuk pemula. Jadi saya asumsikan kalian yang menonton video ini adalah orang yang baru menggunakan Macbook. Alasan saya yang membuat video ini karena pas awal menggunakan Macbook, saya juga masih bingung dengan tampilan menu setting-settingnya. Jadi, di sini aku bakalan share apa aja sih yang harus kalian ketahui di saat kalian menggunakan Macbook. Di sini aku juga akan kasih tau ke kalian hal apa aja yang aku gunakan saat mengoperasionalkan Macbook. Pertama kali kalian menyalakan Macbook, kalian akan dihadapkan dengan tampilan seperti ini. Itu artinya kalian harus side-in ke Apple ID yang sebelumnya kalian buat ya guys. Jika kalian sudah mempunyai Apple ID, kalian bisa langsung masuk aja dan kalian bisa cek di settingan preference. Di situ akan muncul nama kalian. Jika nama kalian sudah muncul di sini, berarti kalian sudah berhasil login di Apple ID guys. Lalu di bagian sini kalian bisa menambahkan user group. Yang artinya, kalian bisa menambahkan pengguna lain atau pengguna baru untuk Macbook kalian. Dengan cara kalian klik aja, plus selalu kalian buka bumbuk di bagian bawah dan kalian tambahkan pengguna yang kalian percaya untuk bisa membuka Macbook kalian. Jika kalian belum tahu apa itu Apple ID dan fungsinya untuk apa, begini singkatnya. Apple ID itu adalah gerbang utama untuk mengundangkan device Apple. Jadi, Apple ID itu bisa mengintegrasikan semua device Apple kalian, mulai dari iPhone, iPad, iWatch, iMac, dan lain-lain. Apple ID juga bisa digunakan untuk mendownload aplikasi di App Store, untuk melakukan pembayaran, dan layanan-layanan Apple lainnya. Nah, sekarang kalian cek apakah kalian sudah punya Apple ID atau belum. Caranya, kalian tinggal masuk ke siti preference, kalian tinggal lihat di bagian atas apakah sudah ada nama kalian atau belum. Jika nama kalian sudah muncul, berarti kalian sudah berhasil login ke Apple ID. Jika kalian belum mempunyai Apple ID, kalian bisa membuat Apple ID-nya dulu guys. Kalian tinggal cari aja di Google, banyak sekali tutorialnya. Bagaimana cara membuat Apple ID yang benar? Jadi, sekarang kalian sudah tahu kan, apa itu Apple ID? Nah, ketika kalian menggunakan Macbook, biasanya ditanyain password. Sebenarnya pada waktu awal-awal, aku juga bingung antara password Macbook dan Apple ID. Jadi, simpelnya jika kalian ditanyain password, biasanya password Macbook itu dipakai ketika pertama kali membuka lock screen di awal. Lalu, ketika kalian mau install aplikasi, dan jika kalian mengubah beberapa settingan di Macbook, itu biasanya menggunakan password lock screen. Lalu, kemudian kalian bisa melakukan settingan-settingan lainnya pada Macbook kalian. Lalu, untuk password Apple ID, biasanya digunakan untuk melakukan pembayaran ketika kalian berlangganan dari layanan-layanan Apple yang berbayar. Nah, setelah kalian punya Apple ID, kalian otomatis punya yang namanya iCloud ya guys. Jadi, storage iCloud yang kalian dapat itu sebesar 5GB dan itu gratis. Jika kalian mau menambah storage penyimpanan di iCloud, kalian harus bayar ya guys. Mulai dari 50GB, 200GB, 2TB, 6TB, sampai 12TB. Jadi, sesuaikan saja dengan kebutuhan kalian. Dan untuk pembayarannya cukup mudah, kalian bisa menggunakan credit card atau bisa menggunakan aplikasi dana. Untuk kalian yang belum tahu iCloud itu apa sih, iCloud adalah storage atau penyimpanan dari Apple, yang kalau di Android itu semacam guru drive. Jadi, kalau di Apple, semua file yang ada di device Apple kalian bisa disimpan di iCloud tersebut. Contohnya, misal aku taruh di desktop, kalian bisa lihat file yang ada di desktop ini. Bisa dilihat juga di iPhone atau di iPad kalian ya guys. Jadi, semua sudah terintegrasi secara otomatis dengan Apple ID. Tentunya dengan Apple ID yang sama ya guys. Bicara pengolahan data di Macbook, itu ada yang namanya Finder. Aplikasi ini digunakan untuk menyimpan dan mengolah data-data kalian ya guys. Buat kalian yang sudah terbiasa dengan Windows, mungkin agak ribut ya guys menggunakan Finder ini. Akan sedikit menggunungkan. Jadi, kalian harus sedikit beradaptasi. Soalnya, ada beberapa hal yang menurutku agak berbeda dengan file Ixplore di Windows. Di sini, aku akan kasih tahu hal-hal wajib yang harus kalian ketahui saat pertama kali menggunakan Finder. Yang pertama, secara defaultnya di Macbook itu, storage-nya terbagi hanya satu partisi ya guys. Jadi, semua file yang disimpan di dalam storage yang namanya Mac. Di situ, kalian bisa menyimpan file-file dokumen dan sebagainya. Di sini, kalian juga bisa melihat semua aplikasi yang terinstall di Macbook kalian ada di folder ini. Kalian juga bisa menghapus aplikasi-aplikasi apa saja yang tidak kalian gunakan lewat Finder ini ya guys. Jika kalian melihat folder, ada ikon awan seperti ini. Itu tandanya folder itu disimpan di iCloud ya guys. Makanya ketika kita menyimpan file apapun di desktop, kalian akan bisa melihatnya di perangkat Apple lainnya. Dan untuk melihat file yang tersimpan di Finder ini, seperti foto, dokumen, dan file-file lainnya cukup mudah ya guys. Kalian tinggal klik file mana yang akan kalian preview tanpa harus membuka aplikasinya. Caranya kalian tinggal klik tombol spasi, semua file akan terbuka dengan mudah di Finder ini. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Mungkin di video selanjutnya aku bakalan share ke kalian cara aku menggunakan shortcut dan gesture di Macbook. Juga nama-nama dari tampilan seperti menu bar, dock, spotlight, launchpad, dan lainnya. Pokoknya kalian subscribe channel aku ya guys, supaya kalian tidak ketinggalan video selanjutnya. Thanks for watching, and mantap! Sub indo by broth3rmax